Salam, selamat pagi saudara sekalian, senang sekali bisa kembali menjumpai saudara dalam program Light of Revival, Renungan Firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Bersama saya Sony Mesak, mari kita melihat Lukas 16 ayat 24 dan ayat yang ke-26. Salam, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, karena aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah cerita tentang Lazarus dan orang kaya, di mana ketika itu ada seorang kaya yang dia begitu bersenang-senang dalam hidupnya, dia begitu kaya berpesta pora setiap hari, tetapi ada pemandangan yang saling bertolak belakang, yaitu di situ ada seorang miskin yang bernama Lazarus yang terparing di depan rumahnya, di depan pintu rumahnya. Orang kaya ini dia bukan orang yang jahat, tapi dia juga bukan orang yang baik. Seandainya kalau dia adalah orang yang jahat, maka tentu dia akan mengusir Lazarus dari depan pintu rumahnya. Karena orang kaya mana yang akan membiarkan seorang pengimis yang badannya penuh dengan luka dan borok ada di depan rumahnya. Tetapi kalau memang dia ini adalah orang kaya, ini adalah orang yang baik, maka tentu dia akan menolong Lazarus, dan tidak membiarkan Lazarus sampai mati dalam kemiskinannya, mati dalam kesakitannya. Seandainya dia orang baik, dia pasti akan menolong Lazarus, tetapi faktanya sampai Lazarus mati, dia tidak menolong. Dan saudara, kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya, kita akan melihat bahwa akhirnya orang kaya ini mati, Lazarus juga mati, dua-duanya dikuburkan. Dan ketika itu, ketika sudah mati, Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, sedangkan orang kaya ini ada di dalam neraka. Dan ketika dia ada dalam neraka, dan begitu dia sangat menderita, dia lalu meminta tolong kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham, mintalah kepada Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya, agar bisa menunjukkan aku dalam menyala api ini. Karena aku sangat kesakitan dalam menyala api ini. Tetapi Bapak Abraham menjawab bahwa, tidak mungkin, karena apa? Karena di antara aku, di antara kami dan engkau, terbentang jurang tak terseperangi. Saudara-saudara, mungkinkah ada di antara saudara? Ada saudara-saudara kita, tetangga kita, saudara-saudara semen kita yang ada dalam penyeritaan. Dan saudara tidak pekah terhadap penyeritaan mereka. Pagi ini, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana orang kaya yang tidak peduli dengan Lazarus ini. Tetapi akhirnya, ketika mati, mereka ada di tempat yang berbeda. Apakah di sekitar saudara? Di sekitar rumah saudara, tempat kerja, tempat usaha saudara, ada orang-orang yang menyerita? Karena itu, saudara, jika ada orang-orang yang menyerita di sekitar saudara, bekahlah kepada mereka. Tolonglah mereka, bantulah mereka, terutama saudara-saudara seiman kita. Tolonglah mereka, agar jangan sampai satu saat, jarak yang cuma beberapa meter itu menjelma, menjadi jurang tak terseperangi. Saudara, saya tekankan di sini. Bahwa orang kaya ini masuk neraka, bukan karena dia tidak berbuat baik. Tetapi dia tidak masuk surga, karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai jurus selamat dan Tuhan. Tetapi saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai jurus selamat dan Tuhan, perbuatan kita menentukan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya. Tanpa perbuatan, maka hal itu tidak akan menunjukkan bahwa kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai jurus selamat dan Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan pagi ini. Bagaimana orang kaya ini dan Lazarus, bagaimana orang kaya yang tidak peduli pada Lazarus. Biarlah pagi hari ini, kita juga peduli dengan sesama kita. Saudara siiman kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, yang ada dalam penyeritaan. Bekahlah terhadap penyeritaan mereka. Tolonglah mereka, bantulah mereka. Agar satu hari nanti, jarak yang cuma beberapa meter itu tidak menjelma, menjadi jurang, tak terseperangi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami belajar dari cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Bagaimana orang kaya yang ada dalam kemewahan, tapi dia tidak peduli pada Lazarus yang ada dalam penyeritaan. Biarlah dengan firman ini. Kami bisa mengerti, kami dididik, kami ditegur. Agar ketika ada orang-orang yang menderita di sekitar kami, saudara-saudara kami yang ada dalam penyeritaan. Kami pun mau menolong mereka. Karena sebenarnya dengan melakukan semua ini, kami melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari, saudara, jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat memasuki masa-masa Pranatal. Terima kasih telah menonton!